Halo JBY, apa kamu merasa kamu lebih senang menghabiskan waktu kamu sendirian di rumah? Atau kamu lebih senang diam dan mendengarkan ketika berkumpul bareng teman-teman? Nah bisa jadi kamu adalah seorang introvert. Sekarang di video kali ini kita akan membahas tentang apa aja sih kelebihan-kelebihan seorang introvert. Kalian sering dengar kan? Katanya kepribadian introvert dianggap sebagai kepribadian yang kurang bersosialisasi dan penyendiri. Tapi ternyata introvert punya banyak kelebihan yang tersimpan dalam diri mereka loh. Yuk kita simak berikut ini adalah beberapa kelebihan yang dimiliki oleh seorang introvert. Yang pertama, introvert adalah pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik adalah salah satu kemampuan terbaik seorang introvert. Karena selain cenderung sedikit berbicara dan lebih banyak mendengarkan, introvert bisa memahami percakapan komunikasi non-verbal seperti bahasa tubuh melalui ekspresi wajah, gestur, dan juga intonasi suara. Ketiasaan mendengarkan ini juga membuat seorang introvert menjadi orang yang lebih peka sehingga mereka akan memberikan kesempatan yang banyak untuk lawan bicara. Dan mereka juga tahu kapan waktu yang tepat untuk menginterupsi pembicaraan agar lawan bicaranya merasa nyaman. Kedua, mereka adalah pemikir yang hulung. Seorang introvert umumnya sedikit berbicara ketika berada dalam sebuah percakapan. Tetapi, meskipun jarang berbicara, introvert akan memikirkan kata-kata yang mereka ucapkan secara matang. Selain itu, introvert banyak juga meluangkan waktunya untuk berpikir, bermimpi, dan merencanakan sesuatu untuk menengani masalah mereka. Kemampuan berpikir secara konstan membuat introvert mudah memecahkan masalah dan merasionalisasikan sesuatu untuk membuat keputusan. Ketiga, introvert adalah pengamat yang tajam. Introvert adalah seseorang yang handal dalam mengamati sesuatu. Meskipun terlihat diam, introvert cenderung senang menganalisa keadaan dan mempelajari lingkungan sekelilingnya sebelum bertindak lebih jauh. Introvert juga dapat dengan mudah mengetahui karakter seseorang dari pengamatan dan analisanya. Keempat, seorang introvert adalah teman yang berkualitas. Mereka memang penyendiri, tetapi bukan berarti mereka tidak memiliki teman sama sekali. Introvert juga memiliki teman meskipun sedikit, tapi introvert benar-benar memilih teman yang dapat mereka percayai. Kelima, mereka adalah pasangan yang romantis. Meskipun sering diam, bukan berarti introvert juga tidak pernah menunjukkan perhatiannya. Introvert biasa menunjukkan perhatiannya langsung dengan tindakan dibanding hanya memberikan kata-kata manis. Itulah yang membuat introvert dapat menjadi pasangan yang romantis. Kenam, mereka mempunyai kreativitas yang tinggi. Seorang introvert yang memiliki kreativitas tinggi ini didasari dari kebiasaan mereka menyelami pikiran mereka sendiri. Dan pada waktu seperti itu, mereka biasanya menemukan imajinasi, inovasi, dan ide-ide yang mengaktifkan kreativitas mereka. Ketujuh, mereka adalah orang yang mandiri. Introvert lebih senang melakukan pekerjaannya sendiri. Mereka adalah orang-orang yang tidak suka bergantung kepada orang lain, dan lebih senang menyelesaikan pekerjaannya secara independen. Delapan, mereka serius dalam kehidupan. Introvert senang merencanakan dengan matang dan hati-hati dalam mengambil sebuah tindakan. Mereka juga akan serius mendengarkan dan menanggapi seseorang, sehingga introvert selalu terlihat serius dalam menjalani kehidupannya. Pandai mengontrol emosi Introvert adalah orang yang memiliki tempera mental yang tenang. Mereka cenderung mengalah dalam pertengkaran agar tidak lebih memperkeruh suasana. Sikap tenang dan pandai menyembunyikan perasaannya membuat introvert lebih pandai mengontrol emosi. Puluh, mereka mengapresiasi hal-hal sederhana. Introvert cenderung menjauhi hal-hal yang rumit dan lebih menyukai hal-hal yang menciptakan ketenangan, sehingga mereka dapat mengapresiasi hal-hal yang kecil seperti suasana senja, suara rintik hujan, pemandangan, dan sebagainya. Tadi adalah beberapa keunggulan-keunggulan yang dimiliki seorang introvert. Apakah hal-hal tersebut ada pada dirimu? Tulis di kolom komentar ya! Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Kalau kalian punya topik menarik yang ingin dilahas, tulis ya di komen bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton!